National Music Publishers Association yang bertindak atas nama 17 perusahaan musik komersial besar mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta federal terhadap Twitter. Media sosial berlogo burung biru itu dinilai gagal, mengurus lisensi, dan tidak membayar musik yang tersedia secara luas di platformnya. National Music Publishers Association menggugat Twitter Inc. karena dianggap menggunakan musik tanpa izin. Twitter dituding melanggar hak cipta para penulis lagu. Diketahui Twitter adalah satu-satunya platform media sosial besar yang tidak membayar royalti atas karya-karya para musisi. Sementara YouTube, Facebook, Snap, dan TikTok telah menandatangani perjanjian yang secara kolektif membayar miliaran dolar per tahun kepada industri musik. NPMA yang merupakan advokat terkemuka untuk para penulis lagu di Amerika Serikat menuntut Twitter dengan sengaja melanggar hak cipta lebih dari 1.700 lagu. Organisasi tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Nashville atas nama 17 label musik, termasuk Sony Music dan Universal Music Publishing Group. Perusahaan-perusahaan tersebut meminta ganti rugi sebesar 150 ribu dolar Amerika untuk setiap karya yang hak ciptanya dilanggar. Sementara NMPA mengatakan sedang mencari ganti rugi lebih dari 250 juta dolar secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan musik telah lama mengeluh karena merasa platform media sosial memperkaya diri dengan karya-karya mereka. Ada pun Twitter telah berbicara dengan perusahaan musik soal penandatanganan perjanjian lisensi sebelum diakuisisi oleh Elon Musk. Namun setelah pengambil alihan, Elon Musk lebih banyak disibukan dengan hal-hal lain. Elon Musk memecat sebagian besar staff, mempekerjakan kepala eksekutif baru, dan berusaha meyakinkan para pengiklan yang berhenti bekerja sama dengan mereka. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!